Intro Selain Raja Singa Bangaraja yang memimpin bangsa Batak Ternyata ada juga Raja-Raja lain dari Marga Suku Batak Toba Maka yang menjadi pertanyaan Apakah Kerajaan Singa Bangaraja sebagai pemersatu Suku Batak Toba? Di atas Kerajaan-Kerajaan Kecil atau Kerajaan Huta Sedang Atau Kerajaan Horja dan Besar Atau Kerajaan Bius Ada Kerajaan Singa Bangaraja Kerajaan ini menjadi pengikat atau pemersatu Dari seluruh harajaun dalam masyarakat Batak Terutama pengikat harajaun Bius Yang berkonfederasi Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja Dengan gelar Raja Singa Bangaraja Dia dianggap sebagai pimpinan rohani dan pimpinan duniawi Singa Bangaraja menjadi lambang pemersatu dari harajaun Batak Toba tradisional Setelah Raja Maghutal Anak dari Raja Bonani Onan Naik tahta atau ditabalkan menjadi raja Dan diberi gelar Raja Singa Bangaraja Atau Raja Singa Bangaraja pertama Dari dinasti Singa Bangaraja Ia menata kehidupan masyarakat Bakara dan harajaun Bius lain yang berkonfederasi Mula-mula ia menata kehidupan berpemerintahan di Bakara Sebagai kepentingan dan pertikaian antar kelompok masyarakat diakomodasi dengan berkoalisi Dengan penatua di Bakara Raja-raja dari si Onom Opu Yang meliputi Bakara, si Hite, si Manulang, si Nambela, si Mamora, dan Marbun Diangkat menjadi perwakilan dan sebagai anggota kabinet di harajaun Bakara Kepada masing-masing perwakilan diberi wewenang Dan bahkan kepada setiap marga diberi simbol kerajaan berupa barang pusaka kerajaan Pembagian kerja di dalam kerajaan dilakukan dengan baik dan dalam beberapa fungsi Seperti lembaga Pandena Bolon Yang bertugas sebagai penasehat dan juga sebagai fasilitator di bidang adat dan sosial Ulu Taon yang bertugas mengatur pertanian dan ekonomi Ulu Balang yang bertugas menjaga keamanan dan pertahanan Dan lembaga Parbaringin yang bertugas mengatur upacara keagamaan Untuk mengikat semua bius yang menjadi bagian dari kerajaan dalam kesatuan yang utuh Raja Singamangaraja pertama hingga kesembilan melakukan berbagai pendekatan secara spiritual Agar wilayah Batak Toba dan sekitarnya menjadi satu Maka Raja Makutal merangkul Humbang Humbang merupakan daerah di bagian barat kerajaan Daerah ini mudah dirangkul karena berpenduduk keturunan Raja Isombaon Sama seperti Raja Makutal Mereka adalah Margasi Hombing dan Simamora dan Marbun Di Humbang diangkat perwakilan terutama untuk lembaga Parbaringin Dari Humbang ke Sidilindung dan ke Holbung Dan juga untuk daerah-daerah yang lain di luar daerah Batak Toba Yang berbatasan langsung dengan kerajaan Insting kepemimpinan yang dia miliki Membuatnya memahami betul langkah-langkah politik yang sesuai dengan karakter sebuah Huta Sikap ini dengan cepat dapat menyatukan masyarakat Batak yang berbeda-beda marga dan kepentingan Huta Egoisme, primordialisme, Huta dan fanatisme marga Serta kebiasaan bertengkar orang-orang Batak Ditundukan dengan harmoni dan kebersamaan Raja Makutal memerintah tidak dalam waktu lama Sebelum Putra Makutanya Manjolong berumur dewasa Masih 12 tahun Makutal dikabarkan menghilang dan tidak pernah kembali lagi Tetapi walaupun Raja Makutal atau Raja Makutal bergelar Sisi Ngamangaraja pertama Hanya memerintah tanah Batak selama 10 tahun Tetapi selama periode tersebut sudah tercipta persatuan dan kesatuan Untuk sebagian besar pemerintahan bius dan wilayah Batak Toba Raja Singamangaraja pertama hingga ke-12 Bukan tokoh mitologis Melainkan tokoh historis yang pernah bonar-bonar hidup Dan berjuang demi kepentingan rakyat Baik dalam bidang kemasyarakatan Sosial ekonomi pertahanan dan keamanan Dan bidang kerohanian Seperti dilakukan misalnya oleh Singamangaraja ke-11 Ketika mengadakan perlawanan sengit Dengan bonjol dalam perang padri Dan kerajaan lainnya Untuk kepentingan Batak Toba Singamangaraja ke-12 Ketika mengadakan perlawanan sengit Dengan kolonialisme Belanda Pihak Belanda dan Jerman menamakan Raja Singamangaraja sebagai Priester Koning Yang berarti Raja Imam Atau pemimpin Mesiani Dia dianggap mempunyai Wibawa Istimewa Di bidang kemasyarakatan dan agama Atau di bidang duniawi dan rohani Oleh kemesisannya Maka si Singamangaraja Bagi masyarakat Batak Toba Dianggap sebagai Raja Dame Sebagai Raja Raja Singamangaraja menguji Bius atau Huta Yang sedang bertikai Untuk menyelesaikan Pertikaian tersebut Sebelum Raja Singamangaraja Tiba di daerah yang bertikai Dan mereka mengetahui Bahwa Raja Singamangaraja Akan mengunjungi atau lewat dari Bius atau Huta Mereka Maka mereka akan segera berdamai Atau menyelesaikan Pertikaian diantara mereka Masyarakat percaya Bahwa mereka tidak akan mendapat Pencaran sahala Dari Raja Singamangaraja Jika mereka dalam keadaan bertikai Hanya Huta atau Bius Atau Horda yang damai Yang akan mendapat limpahan sahala Dari Singamangaraja Itu disebabkan Raja Singamangaraja Dianggap oleh masyarakat Sebagai utusan Debatah Lembaga Singamangaraja Telah pernah berpengaruh Luas di luar Bakara Terutama wilayah Sumba Yang terdiri atas Samosir Utara Lemba-lemba di pantai barat Danau Toba Toba Holbung Habinsaran Humbang dan Selindung Bahkan berkat karismanya Dan terangkat oleh Gelombang Perasaan Anti-Belanda Raja Singamangaraja Ke-12 bukan saja diakui di kampungnya sendiri Di Bakara Dan di tanah atau daerah Sumba Melainkan juga di tanah atau daerah Lotung Dan bahkan di daerah luar Toba seperti Dairi Simalungun dan Karo Sebagai tokoh pertama dalam secara Batak Yang memiliki pengaruh yang begitu luas Pulau Batu menjadi raja pertama di tanah Batak Yang memiliki cap untuk memperlihatkan kepada dunia Luar bawah statusnya Setara dengan raja-raja lain di Sumatera Beliau juga menjadi raja Batak Terutama yang memilih kertas sebagai media tulis Tidak ada orang atau orang-orang yang memangku kekuasaan sentral Dan menjadi pemersatu masyarakat dan tanah Batak Toba Sebelum ada konfederasi pemerintahan dinasti Singamangaraja Tidak ada unit organisasi Yang menyelesaikan masalah-masalah lintas wilayah bius Di tanah Batak Toba Baik menangani perselisihan Berkenaan dengan urusan irigasi Maupun pelanggaran yang Cakupan yang melibih satu wilayah bius Tetapi dalam kerajaan dinasti Singamangaraja Pemerintahan ini telah mampu melakukan semuanya itu Dan mengurus berbagai hal dan kebutuhan Serta menyelesaikan berbagai perselisihan Lintas bius yang berkonfederasi dengan dinasti Singamangaraja Sebagai contoh Rajaun Raja Singamangaraja ketujuh Di bawah pemerintahan Raja Opusutaronggal Pemerintahan dinasti Raja Singamangaraja sudah kuat Tidak ada siapapun yang mampu menggulingkannya Pada saat itu sudah teratur Bahwa tiap kelompok masyarakat Sudah memiliki harajaun bius dan wilayahnya Yang disebut perbiusan Di bawah pengaturan dari Raja Singamangaraja Tetapi disana sini masih terjadi permusuhan Perang antar daerah Huta dengan huta Meskipun demikian masih ada daerah yang melaksanakan secara jujur Patik dan Uhum dan dari sini Datang pesan dari Raja Nahasaktian untuk menyelesaikan permusuhan Karena ia harus mendatangi setiap marga dan daerah bangsa Batak Disini Raja Nahasaktian menunjukkan keimamannya dan kebiasaannya Bahwa patik dan Uhum kesaktian dari kerajaan Singamangaraja Berasal dari Dewata Demikian juga dinasti Singamangaraja Kesebelas di bawah pemerintahan Opu Soha Hwaun Dan Batak dalam keadaan aman dan tenang Mereka melaksanakan peraturan dan hukum Yang disampaikan oleh Raja Singamangaraja ke-sebelas Yang berasal dari Dewata Saat itu Banyak raja-raja baik Bius Horja dan Hitah Serta raja dari marga-marga datang Menemui Raja Kebakara Mereka bertanya tentang kabar baik Apa yang akan datang Pesan Dan sembah yang harus disampaikan kepada Dewata Ketika datang Mereka juga membawa berbagai macam persembahan Seperti tuak Beras Ulus Dan Padi Jadi Kerajaan Singamangaraja yang mendiami daerah Bakara Yang terletak di ujung baraknya Danau Toba Telah berhasil menciptakan semacam stabilitas Dalam masyarakat Batak Tindakan yang mengarah kepada Perwujudan Yang lebih nyata dari kesatuan ini Dibarengi dengan mengadakan usaha-usaha pembaharuan sosial Dalam masyarakat tradisional Batak Dalam melaksanakan usaha-usahanya Alam sekitar Samosir Dan Danau Toba memang sangat dominan Mempengaruhi pemasalahan-pemasalahan yang dihadapi Dan pemecahan-pemecahan yang dianjurkan Jadi usaha-usaha yang menjurus kepada Kesatuan Yang dirancang dalam bentuk pemerintahan Yang secara fungsional Terpusat sudah Dilakukan terutama dalam dinasti Singamangaraja ke-12 Di bawah pemerintahan Dan Opu Pulau Batu Akan tetapi secara historis Usaha ini mengalami rintangan yang besar Dari dalam Oleh kelompok Ilotungon Atau harajaun bius dari keturunan guru Tetiabulan Terutama dari luar Oleh serangan perang padri Dari selatan dan tindakan pemerintah kolonialisme Belanda Yang secara Berencana ingin Menghancurkan pemerintahan Singamangaraja Singamangaraja dianggap sebagai raja dewa Ia juga dianggap sebagai pendeta tertinggi dalam Muhti Kelompok Sumba Yang mencakup Marga dinasti Singamangaraja Singamangaraja adalah penyandang sahara tertinggi Para ibu mengarahkan Wajah anak-anak mereka menghadap dia Untuk menerima kebajikan Yang mengalir dari dia Lagi pula Banyak keajaiban yang dianggap Diperbuat oleh Raja Singamangaraja Dia memiliki kemampuan Untuk menurunkan hujan Dan menimbulkan mata air Di daerah-daerah yang dilanda kekeringan Seperti desa Mosir Dan sekutarnya Ditomok ia menimbulkan mata air Di Sula Kusah Di Lumban Pakara Ambarita Ia membuat mata air Jika ia sudah memberikan titah melalui Pembawa titah dan titah tersebut Tidak dituruti Maka bagi yang tidak menuruti Atau yang menolak Akan datang rencana Yang mereka tidak sangka-sangka Raja Patik Tepubodon mengatakan Demikianlah kisah sekilas tentang Raja Singamangaraja Yang mempersatukan suku Batak Toba Terima kasih telah menonton!